Michael Jackson dan pihak Sony ini akhirnya terlibat perkelahian What the heck dude, ini bukan Fleetwood nih, ini terlalu eksperimental, terlalu menyimpang jauh nih dari Fleetwood Halo, apa kabar teman-teman? Welcome to Jamescope Kalau lu adalah seorang musisi profesional dan lu punya karya, otomatis kan karya lu harus direkam ya, untuk bisa dijual Nah, biaya rekaman ini jumlahnya itu variatif Ternyata murah atau mahalnya biaya rekaman itu gak menentukan lu akan mendapatkan keuntungan yang banyak Nah, pada episode kali ini gue akan menjelaskan tentang biaya rekaman musik termahal di dunia So, tanpa basi-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Michael Jackson, Invincible Album Invincible merupakan album solo ke-6 sekaligus album solo terakhir Michael Jackson yang dirilis melalui Epic Sony Gue kutip dari line today, album Invincible mencatatkan penjualan sebanyak 10 juta kopi di seluruh dunia Sebetulnya jumlah yang cukup luar biasa ya Dan album ini pernah menduduki peringkat 1 di 12 negara Dan mendapatkan double platinum di Australia Namun, jumlah penjualan album ini itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan album-album Michael Jackson yang telah terjual sebelumnya Sebagai contoh, album thrillernya Michael Jackson telah mencatatkan 109 juta kopi penjualan di seluruh dunia Dan album Dangerous terjual sebanyak 32 juta kopi Album Bad terjual sebanyak 30 juta kopi Album Of The Wall 20 juta kopi Dan album History sebanyak 20 juta kopi Nah, kalau lu bandingin sama penjualan album Invincible Lumayan cukup jauh lah ya Padahal, album Invincible menghabiskan uang sebanyak 30 juta USD dalam biaya rekamannya Jackson juga telah memotong 50 hingga 87 lagu Dan menggunakan produser yang berbeda di 10 studio cuy Dan setiap hari, Michael Jackson memesan 3 studio secara bersamaan Tentunya dengan biaya latihan yang cukup mahal bos Masih gue kutip dari Leng Today Sebenernya pihak Sony itu gak keberatan dengan anggaran yang sebesar itu ya Jadi setelah mereka menencanakan semuanya Terus akhirnya mereka juga menentukan kalau biaya promosi album ini itu akan memakan uang sebanyak 25 juta dolar Tapi sayangnya di kemudian hari, Michael Jackson dan pihak Sony ini akhirnya terlibat perkelahian Gak, gak bukan perkelahian, bakal antam ya Artinya cuma perkelahian selisih paham tentang album ini nanti jadi hak miliknya nih Hak milik siapa? Michael Jackson kah? Atau pihak Sony kah? Dan akibat hal ini, Michael Jackson pun membatalkan tur album Invincible-nya Dan pihak Sony pun gak cuma diem aja ya Responnya adalah akhirnya dia menarik uang 25 juta dolar tersebut Yang notabene untuk mempromosikan album Invincible Dan akhirnya album Invincible gagal balik modal Gimana menurut kalian? Lumayan mahal kan? Komen di bawah Next, biaya rekaman musik termahal berikutnya adalah Biaya rekaman album Chinese Democracy-nya Guns N' Roses Appetite for Destruction dari Guns N' Roses Adalah salah satu album debut terbesar sepanjang masa Yang terjual sebanyak 28 juta kopi seluruh dunia Bahkan album Use Your Illusion 1 & 2 Masing-masing terjual sebanyak 5,5 juta kopi hanya di AS saja Gue kutip dari line today Jadi ketika Axl Rose menyatakan keinginannya untuk membuat album Yang nantinya akan membuat Guns N' Roses dan pengamarnya ini lebih dekat Gavin Records langsung tersenyum mendengarnya Gavin Records ini adalah pihak label rekaman ya Sayangnya, album Chinese Democracy ini baru dirilis 10 tahun kemudian Setelah idenya si Axl Rose ini muncul Ya jelas sungguh sangat terlambat dari target sepertinya Dan album itu juga menjadi sebuah momen yang buruk Untuk seluruh para personil Guns N' Roses Kenapa demikian? Karena di dalam penggarapan album ini Mereka melibatkan manajer 6 produser Dan mereka memproduce sekitar 60-80 lagu Kemudian mereka menyewa studio sebanyak 15 studio Dan juga menghabiskan biaya produksi sebesar 13 juta US dollar Lu kaliin sendiri tuh ya Masih gue kutip dari line today Sebetulnya waktu itu Gavin Records sempat menawarkan Axl Rose Uang sebesar 1 juta dolar Kalau Doi bisa menyelesaikan album tersebut tepat pada waktunya Tapi karena merasa putus asa Akhirnya Gavin menarik uang produksi tersebut di tahun 2005 Jadi gini Dari anggaran 250 ribu US dollar per bulan Band ini telah menyediakan uang sebanyak 75 ribu US dollar Untuk menyewa peralatan yang tidak digunakan What the heck? Dan lo tau? Berapa biaya sewa studionya? Biaya sewa studio aja udah 50 ribu US dollar per bulan Dan dia menyewa 15 studio Wow Kemudian setiap anggota band mendapatkan uang 11 ribu US dollar per bulan Teknisi gitar mendapatkan 6 ribu US dollar per bulan Chief Engineer 14 ribu US dollar Dan recording software mendapatkan 25 ribu US dollar per bulan Anjrit Pantesan rugi ya Biaya variabelnya banyak banget cuy dalam produksi rekaman ini Nah sebetulnya Chinese Democracy ini albumnya lumayan keren cuy Pada saat album ini beredar Minat para penggemar musik saat itu udah berubah Dan mungkin juga penggemarnya Guns N' Roses ini Sudah terpecah menjadi 2 kubu Yaitu kubunya Axl Ross dan kubunya Slash Nah peringkat dari album Chinese Democracy ini adalah Album ini berhasil menduduki peringkat 1 di Amerika Serikat Dan dalam jangka waktu 1 tahun Album ini hanya terjual sebanyak 1 juta kopi di Amerika Serikat Dan juga 1 juta kopi di Eropa Jauh banget ya 13 juta US dollar Terus albumnya cuma terjual sebanyak 1 juta kopi Yang notabene harganya gua gak tau ya Cuman kalo ditung-hitung sepertinya gak balik modal ya Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next! Biaya rekaman musik termahal berikutnya adalah Biaya rekamannya album Task oleh Fleetwood Mac Gue kutip dari link today Setelah album rumors Fleetwood Mac yang terjual sebanyak 23 juta kopi saat itu Perusahaan rekaman Warner Bros berharap ada kelanjutan album Fleetwood Mac Yang nantinya penjualannya melebihi angka penjualan album sebelumnya Libet ya bahasa gue Jadi gini keadaannya saat itu adalah seluruh industri musik dan juga penggemar Fleetwood Mac Dulu berharap banget album berikutnya setelah album rumors ini Akan menjadi album blockbusternya Fleetwood Mac gitu ya Tapi tampaknya gak ada satu orang pun yang memberitahu para personil Fleetwood Mac Tentang harapan besar tersebut Terutama si gitarsya Fleetwood Lindsay Buckingham Yang menjadi penggerak utama Fleetwood Mac Nah disini si Buckingham justru punya rencana Fleetwood Mac ini akan merilis album Nah disini Buckingham justru mempunyai rencana Akan merilis album Yang akan memberi Fleetwood Mac tempat di skena post-punk Dengan kata lain tidak ada rumors kedua Buckingham kemudian mendalami musik band rock The Talking Heads Memburu album eksperimental The Beach Boys yang gak pernah dirilis Dan album eksperimental Smile Untuk inspirasi di album Fleetwood Mac berikutnya Fleetwood Mac ini akhirnya membangun studio rekaman sendiri Di Village Recorder di Los Angeles Dengan biaya royalty Jadi waktu itu pihak Warner Bros menolak Untuk membiayai pembangunan studio rekaman tersebut Dan setelah studio itu jadi Mereka mulai bekerja membuat 20 lagu dalam 10 bulan Nah sebetulnya setelah album ini jadi Banyak lagu-lagunya Buckingham Yang masuk ke dalam album TAS Jadi sehingga sebagian besar proses rekamannya itu dilakukan di rumahnya Tapi nampaknya album ini gak berhasil ya Karena musik-musiknya itu terlalu eksperimental Dan terlalu menyimpang jauh dari musik-musiknya Fleetwood Mac sebelumnya Album TAS menghabiskan biaya sebanyak 1,4 juta dolar saat itu Dan saat ini mungkin setara dengan 5 juta dolar Dan album TAS ini merupakan album termahal yang pernah diproduksi pada saat itu Lo bisa bayangin nih wajah-wajahnya para eksekutif Warner Bros Ya ketika album TAS ini jadi terus mereka ngedengerin lagu TAS Kayak What the heck dude? Ini bukan Fleetwood nih Ini terlalu eksperimental Terlalu menyimpang jauh nih dari Fleetwood Jadi menurut mereka album TAS ini adalah sebetulnya album yang bagus Tetapi lagu-lagunya terlalu samar dan terlalu eksperimental Cuma lagu yang berjudul TAS dan Sarah Yang diciptakan Steve Phoenix Yang akhirnya bisa dianggap sebagai hit single di album ini Album ini hanya terjual sebanyak 4 juta kopi Dan dianggap gagal oleh pihak label rekaman Dan sejak saat itu Fleetwood Mac tidak pernah lagi mencoba sesuatu yang baru Untuk penggarapan album mereka Gimana menurut kalian? Gue pengen tau Komen di bawah Next Biaya rekaman musik termahal berikutnya adalah Biaya rekaman yang dilakukan oleh Korn Korn Untuk album Untouchables Pada tahun 2002 Korn merilis album yang berjudul Untouchables Album ini terjual sebanyak 5 juta kopi Album ini berada di posisi kedua Setelah album The Eminem Show dari Eminem Biaya album ini mencapai 4 juta USD Atau setara dengan 53, sekian miliar rupiah Itu kita asumsikan kursnya 13 ribu sekian ya Dalam rupiah Biaya rekaman album ini bisa menjadi mahal Karena band tersebut harus pindah dari Phoenix ke LA Kemudian ke Kanada Saat pindah tempat itu mereka harus menyewa properti untuk beberapa bulan Padahal nih cuy ya Biaya studio rekamannya atau biaya rekaman musiknya Itu cuma 750 ribu USD Tapi Korn juga membawa 15 orang kru di dalam proses pembuatan album tersebut Yang dimana mereka harus digaji juga Ya nampaknya album ini gak juga balik modal Gimana menurut kalian? Comment di bawah Next Terakhir nih Biaya rekaman musik termahal di dunia Itu dilakukan oleh Foo Fighters Untuk album yang berjudul One by One Gue kutip dari kumparan Setelah mendapatkan respon yang positif Untuk album There is nothing left to lose Pada bulan Oktober 2002 Foo Fighters kembali merilis album keempatnya yang berjudul One by One Uniknya setelah album ini selesai direkam Ketidakpuasan para personil Foo Fighters terhadap 10 lagu yang berada di album tersebut Membuat mereka harus merekam ulang Semua materinya selama 4 bulan di dalam studio Dengan menghabiskan uang lebih dari 1 juta USD Atau setara dengan 8,9 miliar rupiah Gue kutip dari jalur musik Berdasarkan laporan Biaya pembuatan album ini itu sebanyak 1 juta USD Dan keberhasilan dari album ini adalah Cuma bisa menduduki tangga lagu Billboard di nomor 3 di Amerika Serikat Dan hanya terjual sebanyak 1 juta kopi Balik modal gak tuh menurut kalian? Gimana? Komen di bawah Nah itu dia temen-temen Pembahasan gue di episode kali ini Menurut kalian worth it gak sih Kalau kita harus ngeluarin uang banyak banget untuk biaya rekaman Tapi ujung-ujungnya kita gak balik modal Dan menurut kalian Gue gak nemuin nih ya Biaya rekaman termahal di Indonesia Siapa aja sih? Kalau kalian tau komen di bawah Tapi sebelum itu subscribe dulu Terus follow kita di Instagram Di At Jalur Underscore Musik Dan juga kalau kamu mau baca artikel musik keren-keren Yang up to date Yang juga ada fakta-fakta unik Kalian bisa kunjungi website kita di www.jalurmusik.id Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya Ciao! Sub indo by broth3rmax